Tidak, yang kematan tidak ikut? Tidak, tidak. Tidak ikut ya. Tadi pada waktu Anda saudara, pada waktu Anda katakan soal silaturahmi, itu Anda sholat jumat di masjid mahkamah konstitusi. Sholat Pak, bukan sholat jumat. Oh sholat jumat, sholat ya. Baik. Itu di mahkamah konstitusi. Bukan Pak, oh waktu di mahkamah konstitusi ya. Iya. Bagaimana ceritanya Anda bisa bertemu dengan Pak Patrialis? Jadi saya dengan Pak Kamal kan ada satu urusan yang berkaitan dengan pekerjaan di perusahaan, di perhubungan, di Departemen Perhubungan. Setelah selesai, mumpung dekat, kita sholat di tempat Pak Patrialis. Karena kan satu blok dia bahannya beda, nempel aja itu kantor. Ketika itu Anda di perhubungan? Iya, betul. Baik. Pada waktu Anda, ini hanya ingin penegasan. Pada waktu Anda ketemu dengan Pak Patrialis, respon Pak Patrialis mengenai Anda yang ceritakan itu apa? Ceritakan apa, Pak? Yang Anda tadi lagi ketemu Pak Patrialis? Ya kita kan sudah kenal, tapi jarang bertemu. Baik. Apakah pada waktu itu juga Pak Patrialis ada bicara soal hak uji materi yang sedang berproses di mahkamah konstitusi? Tidak, Pak. Tidak ada? Tidak ada. Anda sudah disumpah. Iya, betul. Tidak ada. Iya, Pak. Kami akhirin yang mulai. Silakan yang lain lagi. Sekali lagi kami berharap materinya sedapat mungkin lahir gitu. Berbeda gitu ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya akan mulai dengan Pak Ahmad Gozali. Kalau saya lihat BAP Saudara, ini tadi Saudara menerangkan tentang dua kali waktu bermain golok ya. Kalau bulan September 2016 dan bulan Oktober. Tapi saya lihat BAP Saudara ini hanya menerangkan tentang golok yang di bulan Oktober. Tidak ada yang di bulan September. Mungkin saya awali pertanyaan, kenapa kok waktu itu tidak diterangkan sekalian yang bulan September? Apa karena hanya murni tidak ditanyakan atau karena apa? Tidak ditanyakan, Pak. Tidak ditanyakan, oke. Baik, karena Saudara juga sudah menerangkan tadi, maka saya sedikit akan bertanya tentang bulan September itu. Tadi Saudara menerangkan bahwa di bulan September itu ikut bermain atau ikut bersama Saudara dalam rombongan itu adalah Pak Yunas ya. Apakah Saudara tahu bahwa pembayaran hotel, no hotel pada waktu itu yang Saudara tinggali dibayar oleh Saudara Yunas? Saya tidak tahu. Apa-apa, dijawab tidak tahu kalau tidak tahu, Saudara saksi. Yang selanjutnya saya mau tanyakan terkait juga dengan Saudara beberapa kali dalam BAP Saudara, yang BAP di Saudara ini ada Saudara menerangkan tentang menginap di Nirwana Resort ya. Garden Resort, terus ada bermain golf, ya kan, terus juga ada bermain golf di Bintan dan nginap di Swiss Bell Hotel. Yang saya mau tanyakan adalah terkait Nirwana. Apakah Saudara tahu bahwa ini yang bayar bukan Pak Kamaludin? Karena di BAP Saudara, Saudara nyebut Kamaludin. Tapi pertanyaan saya adalah apakah Saudara tahu bahwa itu bayarnya gratis karena dibayar oleh pihak lain? Iya, artinya dibayar oleh pihak lain, bukan oleh Pak Kamaludin. Iya, saya tidak tahu ya? Tidak tahu. Baik, saya menindah lanjutin tadi ada pertamanyaan saksi teman rekan saya tadi terkait dengan yang ditanyakan oleh rekan saya tadi pertama. Apakah Saudara pernah dalam suatu kesempatan diminta oleh Saudara Kamaludin untuk menerima telpon atau berbicara di telpon untuk berbicara dengan orang lain dan memberikan keterangan bahwa proses DMK dalam proses? Apa Saudara pernah seperti itu diminta oleh Saudara Pak Kamal? Ini untuk yang kedua kalinya ya, dan saya harap ini yang terakhir. Saudara saksi, pernahkah ketika Anda ada berduaan dengan seorang Kamaludin, Kamaludin kemudian menelpon seseorang, kemudian meminta Anda untuk memberikan jawaban di telpon itu? Tidak, saya bersama Kamaludin terus Kamaludin menelpon seorang, saya ini tidak begitu Pak. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Kamaludin menelpon, tapi pada waktu itu ada pembicaraan Pak Kamaludin melalui telpon dengan seseorang, dan Saudara diminta oleh Pak Kamaludin untuk seolah-olah sebagai Pak Patrialis, dan menjawab bahwa proses DMK sedang dalam proses. Pernah Saudara saksi? Tidak begitu, yang ini yang pernah saya ingat. Saudara saksi, saya sudah mengingatkan kepada Anda sejak awal, dan Anda telah dua kali menjadi saksi dalam forum sidang ini. Saya tidak pernah bermain-main ketika ada saksi yang mencoba tidak jujur dalam forum sidang saya. Anda pernah mendengar itu? Pernah? Begini Pak, saya jelaskan Pak, saya sudah ditelpon waktu, ini waktunya saya sudah beberapa waktu yang lalu. Saya ditelpon, terus Pak Kamal yang telpon saya, lalu dia bilang, nanti kasih bicara sama orang, kalau ini lagi ada proses di sana, lagi proses, lagi, apa masalah apa? Saya bilang, tidak masalah di persidangan, wah, tidak bisa kaji, saya tidak. Jadi, Anda permintaan. Abis itu, saya kaget. Sebenarnya, Saudara, penasihat hukum, ketika saksi lagi bicara, Anda diam saja dulu. Ada waktunya saya menghentikan dia kalau dia sudah mulai ngelantur. Saya takut itu, saya matikan itu telpon setengah harian. Saya tidak mau di, saya tidak tahu masalahnya apa. Pertanyaan tadi dari penasihat hukum, dia nanyakan, apakah Kamal pernah meminta Anda seperti itu? Dan memang pernah meminta seperti itu, kan? Iya, pernah. Lalu saya sampaikan ke... Cukup. Dari awal, saya sudah mengingatkan kepada Anda. Saya ingin memberitahu kepada Saudara, bahwa saya bisa menghentikan pemeriksaan sidang ini dan memerintahkan penuntutummu untuk melakukan penyidikan terhadap pemberian keterangan yang tidak benar dalam forum sidang seperti ini. Iya. Lanjutkan pertanyaan. Selanjutnya, Pak Zaki, Saudara Zaki. Pertanyaan yang sama, mungkin saya akan tanyakan, apakah pernah hal yang sama terjadi pada Pak Gozali, Saudara Gozali ini? Terjadi juga sama Saudara? Diminta tadi yang saya pertanyakan kepada Saudara Gozali? Belum. Tidak pernah ya? Cukup ya, Pak. Silakan, ada tim penasihat hukum yang lain? Ya, ini yang biasa tampil dari belakang lagi, Pak Zaki. Silakan. Itu kenapa mikrofonnya, enggak keluar suaranya? Terima kasih. Untuk saksi Pak Faisal, saya tertarik dengan keterangan Saudara, bahwa saksi pernah bertemu selama tiga kali. Yang kedua di, eh, dua kali di restoran Kevin. Yang ketiga adalah di Hotel Mulya dengan berdakwa. Jawaban pertanyaan saya adalah sederhana. Saudara hanya menjawab pernah atau tidak pernah. Yang pertama adalah, selama dalam ketiga kali pertemuan yang Saudara lakukan dengan terdakwa, pernahkah terdakwa memberikan arahan kepada Pak Basuki ataupun kepada Feni terkait dengan adanya judicial review? memberikan arahan-arahan. Saya tidak mendengar. Tidak pernah mendengar ya? Tidak pernah. Kemudian, apakah Saudara pernah mendengar atau mengetahui bahwa Pak Basuki, Hariman, atau Feni pernah menjanjikan sesuatu kepada terdakwa? Kepada Pak Patria Alisakbar terkait adanya judicial review? Tidak pernah. Tidak pernah. Pertanyaan saya adalah, sebutar tiga kali pertemuan yang Saudara lakukan. Kemudian, apakah Saudara pernah mendengar atau mengetahui bahwa dalam salah satu pertemuan itu, Pak Basuki meminta bantuan? terkait dengan adanya judicial review ini? Dia hanya menceritakan tentang kondisi peternak saja Pak. Yang saya dengar itu saja. Iya, pertanyaan saya pernah meminta bantuan terkait adanya judicial review? Tidak. Tidak pernah ya? Hanya seperti yang Saudara ceritakan barusan itu, terkait peternakan ya. Kemudian, apakah Saudara pernah mendengar atau mengetahui Pak Basuki atau Feni memberikan sejumlah uang atau sesuatu bingkisan kepada Saudara terdakwah? Pak. Tidak pernah. Kepada Pak Patrialis? Tidak pernah. Kemudian, yang terakhir, apakah Saudara pernah mendengar atau mengetahui bahwa Pak Basuki Hariman atau Saudara Feni pernah memberikan sejumlah uang kepada Saudara Kamaludin? Tidak pernah tahu Pak. Tidak pernah ya? Tidak pernah tahu saya. Oh, tidak pernah tahu ya? Tidak pernah mendengar, tidak pernah mengetahui. Iya. Baik. Dari saya cukup, Yang Mulia. Baik. Silahkan, pernah adakan PH dari Terdakwah Kamaludin Barangali. Silahkan. Terima kasih, Yang Mulia. Sedikit saja. kepada saksi Zaki. Kepada saksi Zaki. 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 Saudara tadi menjawab pertanyaan dari rekan kami penasihat hukum bahwa tidak pernah ada permintaan untuk memenangkan perkara kepada Terdakwah Patrialis. Saudara menjawab tidak pernah ada. Apa yang saudara ketahui tentang perkara itu? Yang seperti saya sampaikan dari Pak Kamal, terlalu disampaikan bahwa ada pengajuan yang ini, tetapi beberapa tahun yang lalu sudah juga diajukan dan hasilnya ditolak. Apa ditolak atau diterima? Saya tidak tahu. Jadi saya pikir itu hanya cerita ulangan saja. Bahwa diajukan kembali, ya pasti hasilnya ditolak lagi. Itu yang sebatas saya tentang perkara ini dari Pak Kamaludin. Apa hubungannya perkara itu dengan Terdakwah Kamaludin ini yang saudara ketahui? Maksudnya gimana? Ada nggak hubungannya yang pengetahuan saudara tentang perkara itu? Ada hubungannya nggak dengan? Saudara terdakwah Kamaludin yang saudara ketahui? Yang saya tahu ya Pak Kamal sahabatnya Pak Patrialis saja. Jadi saudara nggak ketahui? Iya. Lebih dari itu nggak ketahui? Terus kemudian, tadi ada Pak Jaksa menanyakan tentang adanya surat pengaduan. Surat pengaduan, pernah dengar nggak ada yang mengusulkan ketika saudara bertemu dengan Pak Patrialis atau Pak Kamaludin? Yang mengusulkan tentang adanya surat pengaduan. Iya, saya tidak memperhatikan ya Pak. Saya tidak tahu dan tidak ingat. Saudara-saudara, duduknya dimana itu? Dengan Pak Kamaludin dimananya? Kami, di satu meja saya katakan. Satu meja? Satu meja, iya. Dekat Pak Kamaludin atau dekat Pak Patrialis duduknya? Saya tidak ingat Pak. Mungkin saya dekat Pak Kamal mungkin ya. Karena saya datangnya agak terlambat ya. Oke. Cukup dengan saya Pak Guzali. Pak Guzali tadi menerangkan atas pertanyaannya Pak penuntut umum ya. Saudara menerangkan bahwa yang ngajak golf baik ke Batam atau Pak Banten adalah Pak Kamal. Bagaimana kata-kata tepatnya Pak Kamal mengajak saudara? Saksi Guzali, Anda putar aja kursinya gitu. Jangan membelakangi apa-apa. Apa itu aja? Bagaimana? Di Bintan ada lapangan bagus. Sepertinya dia pernah main di sana. Terus diajak ayo main ke sana. Lalu siapa-siapa aja mau berangkat. Ya udah ada tau lah Pak. Udah ada pengalaman ya mungkin terus diajak main ya ke sana. Oke. Saudara diajak seperti itu itu melalui pembicaraannya dengan telpon atau bertemu muka? Saudara ingat? Apakah dibicarakan tentang bagaimana pembiayaan golf itu ketika saudara Kamaludin mengajak itu dibicarakan gak dengan saudara tentang biayanya? Siapa yang membiayai golf ini? Kalau main gitu Pak. Jadi kalau kita biasanya kesepakatannya ganti-gantian Pak. Sharing kalau banyak. Misalnya kalau sekarang. Kadang dalam game itu udah terakhir. Ayo sharing. Ya kita pot. Kadang Pak Patralis juga yang bayar. Kita juga kasih uang ke Pak Patralis. Kasih uang ke Kamal. Siapa yang bayar gitu Pak. Jadi gak. Oh ini terakhir. Gak gitu Pak. Jadi kalau itu ya sharing mana yang mau bayar. Seperti itu Pak. Jadi gak begitu. Kadang saya kasih uang juga. dikumpulkan gitu untuk bayar. Misalnya Pak Kamaludin yang pakai kartu. Yaudah biayanya. Kadang dia lagi. Eh Jek kasih ini. Sharing. Gitu Pak. Pembiayaan tidak. Cuma kalau game disana itu ada fasilitas Pak. Jadi itu ya paling. harganya juga gak terlampau. Oke. Jadi sehingga kita sharing pun gak ada masalah. Oke baik. Saudara saksi. Saudara bermain golf itu. Kan ada dua kesempatan. Ya. Dua kesempatan. Batam dan di Bintan. Pernah gak satu kereta dengan Pak Patralis? Apakah selalu dengan Pak Kamaludin? Iya. Dengan. Dengan Pak Kamaludin saya lebih. Satu kereta terus. Kan dua kali ya. Batam dan di Bintan. Kedua-duanya satu kereta dengan Pak Kamaludin. Kedua kalinya. Ya. Ya. Seringnya saya dengan Pak Kamaludin. Dari kami cukup ya. Masih ada ya. Terima kasih ya. Yang mulia. Saudara. Saudara Jaki. Saudara hubungannya dengan Pak Patralis dan Pak Kamaludin cukup dekat ya. Iya. Apakah Saudara pernah bertemu dengan Pak Patralis? Selalu dengan Pak Kamaludin. Selalu. Tidak pernah Pak Tidak pernah Tidak pernah Tidak ya Tidak pernah 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 Terima kasih Pak Gozali tadi membayar biaya golf itu Biaya-biaya golf Berapa kali saudara saksi membayar biaya golf Maksudnya begini, apakah itu biaya golf itu dibayar Siapa yang membayar kekasir? Yang dibatang saya bayar Yang bayar kekasir ya Uangnya sudah diterima Nah itu kan tadi Bapak bilang sharing ya Sharing itu apakah setelah mengetahui jumlah Golf ini jumlahnya 3 juta gitu Terus baru kemudian masing-masing sharing Ada yang 500, ada yang 100, ada yang 1 juta Atau tanpa mengetahui jumlahnya kemudian langsung sharing Oh biasanya kayak Pak Kamal gitu Jadi kasih 500 400, yaudah kasih terus Beberapa yang dia inikan Jadi sebelum mengetahui jumlahnya gitu Sebelum mengetahui jumlah tagihannya belum diketahui Sudah masing-masing sharing Iya biasanya sudah selesai mandi gitu Terus, oh iya ini dong Sawer, sawer, udah Sekian, kasih Lalu dia bayar entah pakai kartu Entah pakai apa gitu Itu bayar pakai PS Kalau yang di Jakarta Berapa kali saksi bayar? Bayar Di Jakarta kan itu tadi di Batam dan di Bintang Di Jakarta kan berapa kali? Saudara saksi kan sering main golf Oh iya, masing-masing aja Kayak di Roh Mangun bayar 60 ribu, Pak Selain di Roh Mangun yang tadi katanya di Royal Di Royal itu Pak Kamal yang bayar Pak Kamal Saudara saksi bertemu dengan Pak Basuki Di lapangan golf Royal itu ya Disitu kenalan Iya Berapa kali saudara saksi ketemu dengan Ada Pak Basuki? Sekali itu atau ada Di Roh Mangun ketemu juga Pak Di Roh Mangun ketemu Tapi ya selepas itu aja ketemu Iya, saya tidak tanya itu saja Saya cuma tanya berapa kali saudara saksi bertemu Berarti dua kali ya Satu di Halim Eh, iya satu di Halim, satu di Roh Mangun Betul nggak? Betul Betul nggak? Di Halim dua kali rasanya Dua kali, jadi berarti tiga kali dong? Tiga kali, satu di Roh Mangun Dua kali di Halim Di Halim ya Dalam tiga kali pertemuan itu saudara tidak berinteraksi? Tidak Tidak ya? Cukup ya, mulia Baik Masih ada lagi? Silahkan Untuk saudara Pak Ahmad Gozali Saya tambahan dua pertanyaan saja yang mulia Untuk ke Batam Yang tanggal Yang bulan September Apakah Pada waktu itu Pak Patrialis menginap di hotel yang sama Di tempat saudara menginap? Atau Pak Patrialis ada kegiatan yang lain? Kalau tidak tahu dijawab Tidak tahu Atau tahu saudara? Atau lupa? Lupa sih Pak Tapi rasanya memang Lupa ya? Lupa Pak Tapi Bapak Terilis ada di hotel saudara atau tidak? Atau lupa juga? Tidak ya? Tidak Oke Untuk yang kedua Saudara di dalam BAP saudara itu kan Saudara menjelaskan bahwa Di 15 Oktober 2016 Setelah mengantar Pak Hamdan ke bandara Terus check-in di hotel Saudara sempat jalan-jalan ke Pertokohan Nagoya Pertanyaan saya apakah pada waktu itu Ada beli oleh-oleh di Pertokohan Nagoya? Saya beli Artinya Siapa saja waktu itu yang Beli oleh-oleh? Pak Patrilis Pak Kamal Saya Oke Siapa yang bayar oleh-oleh itu? Masing-masing orang Tokonya pisah-pisah kadang Oh gitu Bukan Pak Patrilis yang bayar oleh-oleh itu? Enggak Atau saya orang Kadang Toko sini Saya ke Toko sini Yang si Kamal ke Toko mana lagi Ada sebagian yang saudara bayar Dan mungkin ada yang lain Saudara tidak tahu ya Lupa gitu Kalau yang oleh-oleh saya Saya beli sendiri Oke Jadi yang saudara Beli sendiri ya Tapi Terima kasih